Penyanyi Denada memberikan kabar terbaru dari putri sematawayangnya Aisyah Aurum. Aisyah diketahui mengidap kanker darah atau leukimia sehingga harus menjalani pengobatan di Singapura. Sempat rembus kabar bahwa Denada mengalami kebangkrutan karena membiayai pengobatan sang putri. Atas hal tersebut, penyanyi dangdut itu pun memberikan patahannya. Dikutip dari wartakota pada minggu 30 Januari 2022, penyanyi Denada membantah bahwa dirinya mengalami kebangkrutan. Meski begitu, dirinya mengaku bahwa uang ditabungannya sempat hanya tersisa 200 ribu rupiah saja. Hal tersebut bukan hanya sekali terjadi pada Denada, namun berkali-kali. Denada sama sekali tidak mengantongi banyak uang selama 2 tahun tinggal di Singapura. Selama itu, Denada mengaku tidak bekerja sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Apalagi, biaya hidup selama tinggal di Singapura jauh lebih mahal dibandingkan di Jakarta. Denada kemudian memutuskan menjual beberapa asetnya, seperti rumah hingga mobilnya untuk membiayai pengobatan sang anak. Perempuan berusia 43 tahun itu harus melakukannya karena anaknya membutuhkan perawatan kesehatan intensif yang tidak murah. Sampai saat ini, Denada masih menjual beberapa asetnya. Kini, Aisyah Aurum, putri Denada, dikabarkan sudah semakin membaik, bahkan sudah bersekolah di Singapura. Kemoterapi yang harus dijalankan Aisyah pun juga sudah selesai dilakukan. Namun, sang anak masih harus terus menjalani observasi dari dokter untuk melihat reaksi tubuhnya setelah dilakukan kemoterapi. Aisyah Aurum, putri Denada, dikabarkan sudah selesai dilakukan. Kebingungan secara finansial. Dan aku tentunya kalau aku melakukan semua yang aku lakukan. Buah kopi, buah mobil, buah semua. Semua yang aku bisa lakukan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!